Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari telah menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi. Siti terjerat kasus pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA dan ditahan sejak 24 Oktober 2016. Siti terjerat kasus pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Siti mengaku keberatan dan telah dikriminalisasi. Yang sebetulnya tidak bersalah harus ditahan dan harus bersalah. Karena uang saya itu dituduh menerima tapi tidak ada yang dituduh memberi. Ini betul-betul kriminalisasi dan teman-teman media janganlah kasus saya ini untuk menutupi kasus yang lebih besar. Dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakkaya, Siti disebut mendapatkan jatah dari hasil korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut. Jatah yang ia dapatkan berupa mandiri travel check, senilai 1,275 miliar rupiah. Tidakadilan juga dirasakan kerabat dan keluarga Siti Fadila. Karena baru sekali diperiksa mantan Menteri Kesehatan ini langsung ditahan hanya dengan 14 pertanyaan yang normatif dan belum merujuk ke kasus. Ini masalah politik. Tidak ada kata lain. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sekarang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola negeri ini termasuk hukum. Kan begitu? Sebelumnya Siti Fadila sempat mengajukan pra-peradilan atas kasus yang dihadapinya. Namun Hakim Tunggal Sidang Peradilan Ahmad Rifai menolak seluruh permohonan. Ahmad menilai penetapan tersangka Siti telah berlandaskan dua alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Tim Liputan MNC Media memberitakan.